hai 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 semua gimana kabar kalian jadi balik lagi di underground channel ini adalah segmen analisa pagi di video kali ini aku mau sharing sekilas aja update untuk pergerakan dari market Bitcoin jadi teman-teman hari ini hari Senin ya tanggal 17 Oktober 2022 kita lihat di hari ini itu enggak ada event yang terlalu terus besok kita baru akan ada event dari China yaitu pembacaan untuk PDB dan juga produksi industri dari China dan minggu ini masih akan cukup banyak diwarnai oleh negara-negara luar di luar Amerika seperti Inggris Eropa dan China di hari selesanya jadi di hari Senin itu enggak ada banyak event teman-teman so untuk pergerakan dari indeks dollar tentunya akan bisa sangat bervariasi hari ini indeks dollar belum membuka ya masih di kisaran harga 113 jadi nanti itu sekitar mungkin dalam beberapa menit terdepan satu jam 30-30 menit itu dari market New Zealand itu bakal buka terus Australia terus baru di daerah Asia so far sih indeks dollar masih sangat berpotensi buat mantul karena kemarin dan dia tertahan ya di level 112 ini dan kalau kita lihat dari Fibonacci retracement level tersebut merupakan level Fibonacci 61,8 artinya adalah ada potensi bahwa ini indeks dollar bisa mantul atau bisa aja dia enggak enggak langsung mantul tinggi tapi dia malah ter-sideways membentuk pola triangle dan baru etienne dia kembali melanjutkan kenaikan Nah itu juga masih berpotensi terjadi pada indeks dollar untuk hari ini terus kalau kita lihat dari satu indikator juga yang sangat menentukan yaitu adalah perangkat monitor suku bunga the Fed jadi dua minggu dua hari 20 20 jam lagi akan ada FOMC meeting jadi ini merupakan ya sebuah indikator yang penting ya karena saat ini teman-teman perhari ini itu indeks keyakinan daripada pelaku pasar bahwa The Fed akan naikkan suku bunga ya antara 50-75 basis point itu masih sangat berpotensi jadi untuk perkiraannya The Fed bisa naik sampai 3,75 sampai 4 persen untuk total daripada suku bunga yang akan diberlakukan The Fed jadi ada 97,2 persen respondensi yang meyakini atau pelaku pasar yang meyakini bahwa The Fed masih akan menaikkan suku bunganya dua minggu dua minggu dua hari kedepan yaitu di tanggal 2 November waktu setempat jadi teman-teman yang mungkin hari ini masih trading hati-hati ya di dalam beberapa minggu kedepan ini bakalan sangat-sangat ekstrim pergerakan daripada market Bitcoin mungkin dia hari ini mengalami relief rally tapi itu enggak pasti kalau market bakalan rebound karena memang ya kepercayaan daripada publik masih meyakini bahwa indeks dollar sendiri masih berpotensi buat naik artinya adalah negatif untuk Bitcoin untuk market saham juga Oke kalau kita lihat dari pergerakannya sih enggak terlalu banyak signifikan kemudian perubahan kemarin Bitcoin diperdagangkan di kisaran 19.150 sempat turun ke 19.080 kemudian hari ini itu sudah mengalami recover lagi naik ke 19.300 dan kalau kita lihat sih dari segi pergerakannya memang enggak terlalu signifikan meskipun semalam itu cukup ya cukup menarik ya jadi ada nge-pump di sini setelah dia berhasil keluar dari sebuah descending channel kalau kita zoom out dia ke time frame satu hari nah disini kita bisa menemukan ya bahwa Bitcoin kemarin berhasil untuk breakout setelah dia breakout disini tapi setelah dia breakout daripada level dari resistance yang terbentuk di 19.144 pergerakannya justru flat sideways kemudian dia tiba-tiba nge-pump artinya adalah ada wheels yang melakukan pumping disini dan sekarang sudah mulai terlihat koreksi lagi volume perdagangan so far enggak terlalu banyak artinya adalah jangka pendek ini banyak sekali manipulasi yang terjadi pada market jadi wheels yang punya dana kecil yang pengen dapat cuan jangka pendek mereka nge-pump harga terus retail masuk ya tentunya dengan modal yang sangat sedikit mereka berusaha buat cari profit dengan semaksimal mungkin itulah kenapa volume perdagangannya enggak terlalu tinggi temen beda hal kalau memang wheels punya niat buat naikin market ya dengan signifikan maka volume perdagangannya harus tinggi harganya juga harus nge-pump naik jadi itu sebuah indikator kalau disini sih kelihatan volume perdagangannya cenderung kecil tapi sempat nge-pump ya itu berarti ada spekulan yang masuk untuk naikin harga Bitcoin sementara sih masih terbilang sideways cukup parah sebenarnya ya dan kita akan lihat apakah Bitcoin mampu melanjutkan kenaikan lagi mungkin naik sampai ke level 19.600 karena disana terdapat sebuah resistance sini jadi kita harus waspadai dalam pergerakan beberapa minggu ke depan ya karena bisa aja teman-teman bisa aja banyak orang yang sudah meyakini bahwa ini potensial merupakan sebuah descending triangle kalau kita lihat sih dari segi pergerakannya memang disini berpotensi menjadi triangle ya dengan level support yang terbentuk adalah disini disekitar 18.500 itu merupakan level support yang berpotensi jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu jadi jadi ini descending triangle pattern jadi polanya ya gini aku ulangi polanya kurang lebih kayak gini ya jadi ini sangat berpotensi terjadi pada Bitcoin kalau Bitcoin-nya breakdown dari level 18.500 tapi kalau dia berhasil break up teman-teman nah ini jadi skenario yang paling dekat sih bisa seperti ini kalau dia breakdown dari level 18.500 maka arahnya akan turun mungkin targetnya menurut aku bisa possible sampai ke 16.600 untuk jangka pendeknya atau mungkin bisa lebih turun lebih dalam lagi sampai ke 14.000 yaitu bisa aja tapi untuk jangka pendek kalau dia breakdown dari 18.500 maka tujuannya adalah 16.600 sekian tapi kalau dia ternyata break up kalau dia break up dari level resistant nah 6-19.500-19.600 maka dia masih bisa berpotensi buat naik sampai ngetes untuk level resistance disini di sekitaran 22.000 22.900 atau 22 atau 23 ya 23.000 itu masih sangat potensi buat si Bitcoin sendiri tapi kalau kita lihat dari indikator ini dimana ada fiat masih bakal naikkan suku bunga kayaknya sih lebih berpotensi kalau indeks dolar yang bakalan menguat lagi jadi kita sekarang running mau ke WFC mungkin kita nggak tahu websinya dimana entah dia disini atau disini ya kejalanan masih sangat panjang teman-teman so itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan hari ini karena masih pembukaan market ya market dari Forex juga belum buka kita lihat Bitcoin semalam nge-pump jadi ya so far itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan kita akan update next nanti nanti sore mungkin atau sok pagi ya tergantung semoga bisa bermanfaat buat teman-teman kalau kalian punya pertanyaan lain punya koin lain untuk jangan dianalisa boleh tulis langsung di kolom komentar terus juga bisa join juga di komunitas kami di telegram buat teman-teman yang mau dapat informasi bisa sharing-sharing juga ya teman-teman kita disini banyak yang sharing boleh join linknya di kolom deskripsi tapi kalau kalian masuk cuma buat nyari sinyal mending gak usah masuk teman-teman Oh ya kita juga punya komunitas untuk aku sharing ya aku selalu sharing setiap pagi di anti-gestone channel jadi boleh teman-teman subscribe juga atau follow juga ya disini aku setiap hari selalu update untuk pergerakan dari market dan juga tips-tips mungkin teman-teman yang bisa dibilang cukup aktif dalam membaca berita itu boleh langsung subscribe aja linknya bisa temukan di kolom deskripsi Oke sekian aja semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati